Intro Kembali ke Mesbah, mengakhiri hari dengan Tuhan. Hari ke-6, pejuang doa semalaman. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12 Suatu contoh untuk kita, Yesus sering menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa. Seperti yang dia lakukan pada malam sebelum dia memilih ke-12 muridnya yang nantinya akan membawa Injil ke dunia. Lukas 6 ayat 12 dan 13 Jika Anda harus menyelamatkan dunia dengan bantuan 12 orang pendosa yang menginim kemampuan, sudah pasti Anda akan berdoa semalaman juga. Tanggung jawab itu begitu berat. Inilah deskripsi Alan White tentang bagaimana Yesus berdoa sepanjang malam. Dia yang mengemban kemuliaan surga, selagi terlibat dalam pelayanannya di dunia, menggunakan banyak waktu untuk berdoa kepada bapaknya. Dia sering bertelut sepanjang malam untuk berdoa. Ruhnya sering sedih ketika ia merasakan kuasa kegelapan di bumi ini dan dia meninggalkan kota yang sibuk dan ramai untuk mencari tempat peristirahatan untuk berdoa. Bukit Zaitun adalah tempat peristirahatan favorit anak Allah untuk berdoa. Seringkali setelah orang banyak meninggalkannya untuk beristirahat pada malam hari, dia tidak beristirahat walaupun lelah karena pekerjaan hari itu. Sementara segenap kota tenggelam dalam keheningan malam dan para murid-murid kembali pulang untuk beristirahat, Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik kepada bapak dari bukit Zaitun agar murid-muridnya dijauhkan dari pengaruh jahat yang akan mereka temui setiap hari di dunia. Dan agar jiwanya sendiri dikuatkan dan ditegakkan untuk setiap tanggung jawab dan permasalahan di hari yang akan datang. Sepanjang malam ketika murid-muridnya tertidur, guru agung berdoa, inilah teladan yang ia tinggalkan untuk murid-muridnya. Homeward Bound halaman 169. Memahami apa yang dipertaruhkan. Sementara beberapa orang Kristen memulai hari mereka dengan Tuhan, sebagian besar lalai untuk mencari Tuhan di pagi hari dan hidup dengan ketakutan atas apa yang akan terjadi. Setelah menerima apa yang mereka butuhkan, jarang bagi mereka untuk berhenti dan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan ilahi. Lelah dan letih karena tekanan duniawi, mereka tertidur tanpa berusaha untuk mencari Allah sebagai sumber kekuatan terhadap permasalahan esok. Mereka bahkan lupa untuk bersyukur. Yesus memahami apa yang dipertaruhkan dalam realita pertarungan rohani yang terjadi setiap hari. Ia memiliki kesadaran yang tajam akan bahaya rohani yang dihadapi murid-muridnya bahkan ketika mereka tidak mengerti sama sekali. Lukas 22 ayat 32 Hari ini dan setiap hari marilah kita melewatkan kesempatan untuk mengakhiri hari kita dengan hati yang terangkat kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Marilah kita saling mendoakan dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menjaga kita tetap setia menjelang kedatangan Yesus Kristus. Mari berbicara dengan Tuhan kita Bapak di dalam surga kami sangat bersyukur atas teladanmu bagi kami hidupmu adalah teladan yang kami ikuti dan kami berdoa agar engkau dapat hidup di dalam diri kami Bapak kami menyadari kebutuhan kami akan waktu pribadi denganmu Bantu kami hari ini untuk mengukir waktu tenang khusus untuk berdoa Tunjukkan kepada kami gunung di mana kami bisa berkomunikasi denganmu dan belajar mendengar suaramu dengan jelas Kebanyakan dari kami tidak pernah berdoa sepanjang malam Beberapa dari kami bahkan berjuang hanya untuk berdoa lebih dari 30 detik Dan biarpun lamanya doa tidak menentukan besarnya kasihmu Kami menyadari bahwa semakin besar kasih kami kepadamu semakin lama juga waktu yang kami gunakan untuk engkau di dalam doa Biarlah persekutuan kami dengan engkau akan menguatkan, menolong, menuntun dan memberkati kami semua Tuhan ajarlah kami untuk berdoa dan membuat waktu ini menjadi prioritas utama baik secara pribadi maupun secara gereja Biarlah kami datang ke satu titik di mana waktu berdoa kami jauh lebih banyak daripada waktu bermain handphone menonton TV ataupun menyenangkan diri kami sendiri Jadikan kami pejuang doa Bapak kami juga mendoakan bagi semua yang sudah Tuhan tuntun untuk terhubung kepada pelayanan radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia kami memohon berkatmu bagi semua yang mendengarkan melalui siaran radio shortwave, SW, atau gelombang pendek semua yang mendengarkan podcast baik di web AWR, di Spotify, FM Player TuneIn, atau apa saja yang lainnya semua yang tergabung dalam media sosial yaitu FB Group, FB Page, Whatsapp Group, Telegram, Youtube semua yang membaca renungan pagi dan pelajaran Alkitab yang rutin diposting semua yang mengikuti konten rohani yang diupload di media sosial semua yang melihat, membeli respon dan secara khusus yang menyampaikan permohonan doa serta kerinduan belajar Alkitab dan berbagai pelayanan rohani online Bapak yang penuh kasih dengan rasa malu kami mengakui bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan kami seringkali mencari engkau sebagai bukan yang terutama kami sering tidak menyadari bahwa kami membuat sahabat dan pengalaman kami sebagai ilah palsu ampuni kami Tuhan tunjukkanlah kepada kami kelemahan diri kami dan ajarlah kami untuk mencari engkau dengan segenap hati engkau lah Tuhan Maha Kuasa dan penguasa alam semesta kami ingin mencari engkau saja hanya kepada mula kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati